Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai nol kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah menggunakan pendekatan strategi nasional penanggulangan demam berdarah dengye 2021-2025. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai nol kematian akibat demam berdarah pada tahun 2030. Hal ini diungkapkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi dalam diskusi media di Jakarta minggu 5 Februari. Menurut Imran Pambudi, pemerintah menggunakan pendekatan strategi nasional penanggulangan demam berdarah dengye 2021-2025. Imran juga mengingatkan setiap orang tua agar tidak terkecoh dengan demam anak yang tiba-tiba turun ketika terjangkit demam berdarah. Justru pada fase demam turun itu bisa menjadi masa kritis. Dalam fase itu, anak tampak sudah sembuh dan tidak diikuti gejala lainnya. Biasanya itu kan ada namanya saddlebag, fever. Jadi, dua atau tiga hari kemudian dia akan turun. Padahal turun itu bukan tandanya dia menyembuh, tetapi tadi seperti saya mengelola Prof. Artono, itu mulai terjadi renjatan, mulai terjadi kebocoran. Dan ibu, saya kira harus paham bagaimana kondisi anaknya sebelum sakit, setelah sakit, pas sakit seperti apa. Jadi, jatuh harus tahu. Imran mengimbang kepada setiap orang tua untuk responsif dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan sehingga penanganan kasus demam berdarah di tanah air dapat diatasi sebaik mungkin. Adapun KMNKs melaporkan jumlah kasus dengye di Indonesia mencapai 710 kasus di dua provinsi pada awal tahun 2023. Terima kasih.